Guys, Yuka Cantu dari tadi nunjuk-nunjuk di luar, dia pengen keluar Yuka Dede mau kemana? Ada siapa di luar? Lari Ada apa? Nenek Coba-coba dimana, Dek? Nenek dimana? Neneknya Dimana, Nenek? Gak mau guys, dia takut Dimana, Neneknya? Mana, Nenek? Dimana? Sumpah serem banget Ada kucing hitam di depan Sumpah guys, aku bener-bener takut banget Nih, kalian lihat tuh Merinding Aku tuh tadi kan lagi take endorse ya Lagi bikin video endorse Terus tiba-tiba Yuka Cantu nunjuk-nunjuk keluar Nenek, Nenek Yuka nih Terus tuh dia tiba-tiba lari ya Terus tuh yang bikin aku makin takut tuh tau gak apa? Ada kucing hitam itu lagi Setiap kali lagi ada kejadian horror Itu pasti ada kucing hitam itu Oh iya, cepat cek CCTV dulu Guys, kita lihat CCTV guys, semoga ada ya Kameranya mati? Sumpah Sumpah Coba kamu cek nih di bawah Nggak mau Gak mau Ini guys, kameranya mati Paling itu gak pernah mati guys 24 jam selalu hidup Sumpah sih Yuka Yuka, jangan kayak gitu Yuka, jangan bikin orang-orang takut Yuka tadi lihat apa? Weh, jangan sembarangan nunjuk Yuka Buat kalian nih yang indigo Lihat sesuatu gak di kamar kita Soalnya Yuka, ceritanya tadi juga nunjuk-nunjuk Sumpah aku takut Sumpah-sumpah mati Kita ngungsi aja yuk Ke mana? Yuka gak boleh kayak gitu ya Guys, kayaknya malam ini aku gak bakalan bisa tidur Aku tuh udah gak berani keluar nih dari selimut Ngapain tuh soide mau lihat-lihat keluar Ntar tiba-tiba muncul di depan Soalnya CCTV-nya mati Jadi kita gak bisa lihat apa-apa Keluar Kalian kalau ada lihat sesuatu ngomong ya Jadi sekarang kita mau ke gereja Kita mau minta perlindungan sama Tuhan Biar Yuka-san itu gak diganggu sama nenek lagi ya Sedangkan dadadadadadur sih Soalnya segala macam cara tuh udah kita lakuin guys Tapi masih aja Yuka-san tuh melihat yang aneh-aneh Jadi ya kemana lagi? Terusnya kita emang udah dari dulu sama Tuhan ya Dan sekarang kita mau ajak Yuka-san ke gereja lagi Supaya tidak diganggu Ya ampun ini tuh hujannya deres banget Gimana caranya kita turun? Terabas aja Ibadahnya itu mulainya jam 7 Ini sisa 5 menit lagi Dan keadaannya tuh bener-bener gak bergerak sama sekali Dan kita tuh tinggal dekat lagi Jadi sampai hujannya Kayaknya deres banget Jadi kita gak bakal bisa turun Kita bisa turun cuma pasti basah di dalam nanti Jadi kayaknya kita bakal putusin muter baliknya Aduh aduh padahal kita udah niat banget Pengen ke gereja, pengen berdoa gitu Tapi gak tau kenapa tiba-tiba hujan Supaya ini gara-gara NNN itu Menurutmu kenapa tiba-tiba hujan pas kita mau ke gereja Kak Fusi gak yakin ini hanya cuaca Tadi cerah-cerah aja Tiba-tiba hujan gitu Guys kita tuh baru ingat Kalau bulan lalu kita tuh dapet ini Ini tuh kayak doa berkat rumah gitu Itu juga udah ditulis Sampai pak Yuka Chan pake kapur Jadi tuh ini tulisannya tuh Intinya ini tuh buat ngelindungin rumah gitu Sebenernya ini gak ada sih Cuma ditambah-tambahin aja Tuh artinya 20 plus C plus M plus B plus 24 itu tuh Inisial 3 raja salib dan tahun 2024 Christus Mansionem Benedikat Atau semoga Christus memberkati rumah ini Semoga aja abis kita nulis ini di gerbang pintu kita Yuka Chan gak diganggu lagi ya Oke Gatau kenapa kok hari ini gelap banget ya Beda kayak hari biasanya Guys ini papa Yuka Chan lagi pasangin lagi tuh CCTV-nya Karena secara misterius CCTV-nya tuh gak connect Kecabut sendiri Tuh guys ini CCTV-nya udah connect lagi ya Lagi loading Kok ngeblank sih? Sumpah CCTV ini kok aneh ya? Nah bobo dulu deh deh Ah bo Ah akhirnya Yuka Chan bobo juga Tumpen banget dia rewel Padahal ya semenjak kita tuh pindah ke rumah ini Dia tuh jarang banget rewel Hampir gak pernah Lihat sekarang tuh udah jam 12.46 Dari tadi tuh muncul pemberitahuan Tapi tuh gak tau kenapa pemberitahuan ini tuh gak bisa dibuka Nah Apa CCTV-nya rusak atau apa ya? Nah ini keadaan di luar guys Kita perlu besar Apakah kalian melihat sesuatu? Tapi kita belum bisa tidur Ini tuh udah jam setengah satu ya Jangan satu kurang enam Sumpah aku dari tadi tuh merasa merinding gitu loh Di belakang leher aku Tuh Papa Yuka Chan lagi ngeliatin CCTV Banyak banget yang lihat disini tuh komen-komennya ya Katanya disini tuh ada nenek-nenek Tapi kita gak bisa lihat guys Nenek-neneknya dimana Ini kalau dalam waktu seminggu atau dua minggu ini Masih berlangsung begini terus Aku mau panggil Ustadz ya Yang di Rukiah tuh orang Itu kan yang rumah aneh Ya pokoknya kita bakal panggil Ustadz Kalau ini tuh masih luar 6 juta Wah apa jangan-jangan Yuka Chan panggil nenek-nenek itu Kan banyak yang bilang ada nenek rambutnya panjang Ada baju pake baju putih lah segala macem Tuh kan aku jadi berinding lagi Yuka Chan tuh ngomong terus nenek-nenek Seharian ini dia ngomong nenek-nenek Biasanya tuh kalau ada pemberitahuan itu Dia motoin gitu loh Jangankan foto cuman lonceng doang yang keluar Kita mau mencoba tidur dulu Ntar pagi kita update lagi ke kalian Good morning guys Kita baru bangun Syukurlah guys Kita semalam bisa bobo nyenyak ya Yuka Chan ya Aku jangan bikin mama takut Sumpah dia aneh banget Dia dadada sama ngemanggil siapa disitu Gak ada siapa-siapa tuh Tuh Iya papanya lagi bobo Jadi kita gak boleh berisik Yuka Chan tuh pilih kasih Yuka Chan lebih sayang papanya daripada aku Papa bobo Kalau bobo gimana? Guiran papanya lagi bobo aja Aku lagi tidur Mataku buka kayak gini Yuka Chan lagi main sama kucing itu Panggil-panggil Kucingnya kabur Halo Oh dia mau nunjukin kuenya mau pamer Aku punya snack Ini tuh bekal Yuka Chan buat nanti dia di Chimori Daily Land Let's go Guys kita udah nyampe di Chimori Daily Landnya Tapi disini agak berisik kita gak bawa Mike Eh kita ukur Yuka Chan dulu tinggi badannya Kalau dibawah 80 cm dia gratis Yuka belum nyampe Akhirnya gratis Tuh harganya di Rp85.000 Oh my God Kalian lihat guys rame banget Soalnya ini tuh kita masuknya weekend Jadi kita kesini tuh karena ada kerjaan guys Kita lagi ada kerja sama-sama tempat ini Ini tuh kembarannya Merosa Halo Merosa Mirip kan? Tapi emang jarang mandi sih dia makan jarang Emang gak pernah mandi Ya ampun hujan lagi Kita lagi berteduh semua disini Kita habis take video buat kerjaan Nah Bicara nya kita mau main wahana tuh di luar Tiba-tiba hujan Hujan mengacaukan semuanya Sumpah Ya ampun guys Kita gasak tuyuk Sekarang kita mau kasih anak sapi minum susu Yuka takut tuh Sekarang kita mau mencari purcaci Jujur ini ribet banget Kita sedih bawa payung Soalnya hujannya tuh dateng berhenti Dateng berhenti gitu Ya ampun jalanan menuju magic village-nya Bebatuan gini Yuka Chan gimana? Ini udah kayak timsar sumpah Ini piton Salim-salim sama kakaknya Halo Oh my god guys Hujan Ada purcaci Guys kita mau pulang dulu Soalnya hujannya bener-bener labil Kadang muncul Kadang hilang Kadang berhenti Kadang deras Udah mendingan daripada kita basah kuyuk Terus Yuka Chan tersakit Kita pulang dulu guys Liat guys Si Yuka maksa mau jalan sendiri dia Padahal ini tanjakan loh Ayo jalan Sekarang kita mau beli jajanan dulu Eh liat Eh pegang apa? Luan apa-apa udah ngambil Belanja dia Aku ya snabrak Ini mah bukan anaknya yang belanja Bapaknya yang belanja Aku dicuekin guys Ayu kacau nari yang minta foto Bapaknya yang mulut Ternyati Kister